Yang ada di mensos, dari semua lapisan, baik dari kalangan yang pro-tesisnya Kiai Imad, ataupun yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad, nampaknya pembahasan nasab mengenai kaum Balawi itu belum selesai. Tapi sebenarnya yang kita bahas itu, urgennya itu bukan pada nasab Balawi saja, tapi nasab dalam konteks umum. Kita akan mempelajari nasab itu sebenarnya bagian dari keberislaman kita. Karena yang menjadi pangkal pembahasan itu adalah nasab Nabi Muhammad SAW dan seorang Muslim harus paham itu. Jadi kita belajar nasab itu apakah penting? Sangat penting. Mau nasab ditujukan kepada siapapun, itu adalah tambahan informasi yang bisa dikaji bersama. Tapi berkaitan dengan pembahasan nasab Nabi Muhammad SAW, itu justru menjadi pilar utama dalam keberislaman kita. Jadi kalau ada orang bertanya, tidak penting belajar nasab, itu sesuatu yang keliru. Karena kalau kita tidak tahu nasab Nabi Muhammad SAW dalam konteks tajian akademik, maka sebenarnya kita tidak memahami syahadat yang kedua. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Jadi ini bukan persoalan kita sekedar percaya, beriman, kemudian kita selesai. Bukan itu. Kita ini sekarang hidup di era modern. Maka membahas nasab Nabi Muhammad SAW yang melaku sebagai Nabi, itu harus bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari dokumen yang sezamannya dan dokumen eksternal. Karena kalau sekedar dokumen internal, cukup kita imani, cukup kita percaya, selesai. Apakah itu yang menjadi cara beriman kita? Tentu menjadi tanda tanya besar. Itulah sebabnya dalam mengkaji mengenai nasab Nabi SAW atau pun nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu sebenarnya ada kesejajaran dalam pembuktiannya. Nah, perlu dokumen sezaman, perlu dokumen eksternal. Bicara mengenai nasab-nasab yang lain termasuk nasab dari Trahwalisullah juga sama. Jadi kita ini tidak berpihak kepada siapapun. Kalau seandainya ya, ini kita fair buka data, kalau seandainya nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah menjadi tokoh kunci, tidak terverifikasi dengan naskah sezaman dan naskah eksternal, maka cukup diimani dan tidak perlu dibawa ke ruang publik, apalagi dalam konteks kapitalisasi nasab. Begitu juga kalau Trahwalisullah ada tokoh kuncinya yang kemudian tidak bisa terverifikasi dalam konteks naskah sezaman, dokumen yang sezaman, ataupun dokumen eksternal, cukup itu diimani dan tidak perlu adanya kapitalisasi nasab. Fair kita bicara. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi, jangan sampai ada framing bahwa kita ini berpihak pada salah satu kelompok. Kebanyakan orang-orang ini tidak paham apa yang kita bicarakan. Iya kan? Mereka ini sebetulnya memframing kita ini sebagai orang yang tidak cerdas. Kita ini basisnya pada data kan selama ini kita diskusi. Nah, karena ini berkaitan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau kita mengaku sebagai Muslim, sekali lagi, siapapun yang mengaku sebagai Muslim harus belajar secara nalar. Bukan sekedar iman, bukan sekedar keyakinan, harus belajar secara nalar, secara akademik untuk semakin menguatkan iman kita ketika kita membawa persoalan nasab Nabi SAW dalam konteks di luar tradisi Islam. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah bisa diverifikasi? Nah, itu yang penting. Kemarin kita sudah menyajikan dua data. Apakah Pak Ali malam hari ini mau menyajikan data yang lain mungkin? Ya, saya akan berikan data bahwa ada orang yang nyinyir ya. Tahu nyinyir Pak ini. Seakan-akan tidak mungkin data sezaman pada era Nabi Muhammad SAW itu bisa ditemukan. Mungkin maksudnya untuk mencari pembenaran bahwa naskah sezaman itu tidak ada. Padahal kalau seandainya ya, kalau seandainya naskah sezaman, dokumen sezaman, apakah itu datanya berupa inskripsi ataupun berupa manuskrip, atau apapun saja. Tidak bisa ditemukan, maka nasab Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dikatakan otentik. Hanya merupakan klaim setiap. Tapi masalahnya, semua data sudah kita sajikan kemarin. Nah, malam ini kita akan mencoba mengobok-obok. Saya menggunakan istilah lebih gampang dipahami. Kita akan mengobok-obok dokumen sumber-sumber Kristen itu sangat signifikan. Saya ulangi lagi. Dokumen Kristen sebagai sumber utama, itu sangat signifikan untuk dipelajari oleh siapapun dalam hal melacak nasab Nabi SAW. Alhamdulillah, artinya dia bukan tokoh fiktif. Itu tokoh sepistori. Sebelum ke sana, Pak Alif. Karena di luaran juga menuduh kita, ngapain juga pakai dokumen-dokumen Kristen. Sebetulnya pendengar ini harus paham ya. Karena apa? Karena kita ini membahas masalah nasab Nabi, itu tidak lepas daripada kitab pertama adalah agama yang paling tertua adalah Yaudi. Kedua, Kristen. Dan kitab Yahudi, ini kitabnya diwariskan ke Kristen juga, yang diperjanjian lama. Mau tidak mau, kita kalau membahas masalah nasabnya Nabi Muhammad, karena ada hubungannya dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sementara dokumen dari Nabi Ibrahim itu yang pertama kali yang pegang kan orang-orang Yahudi, tulisan Ibrani ya. Kemudian diturunkan kepada orang-orang Kristen. Dan diteruskan oleh roma-roma, pastor, dan sebagainya. Dan para bisop yang paling tertua itu ya. Guar Pak Alif bahkan ada tampilkan foto-fotonya. Jadi, para pendengar, para viewer, tolong dipahami di sini, kalau Pak Alif bilang dokumen dari orang-orang Kristen, bukannya kita ini mendukung ya, mendukung orang-orang Kristen, pro-Kristen tidak. Tetapi kita ini berbicara masalah data. Dan data tidak mengenal agama. Apapun itu, netral kita. Yang penting data mau dari Yahudi, dari agama Kristen, bahkan kapan hari kita bahas juga data dari Si'ah pun bisa dibahas. Bahkan data dari Hindu. Bahkan data dari Hindu, kemarin juga dibongkar data dari Hindu. Silahkan, Pak Alif. Ya, begini. Jadi, kalau kita membahas nasab Nabi Muhammad SAW, dari dokumen atau sumber-sumber Kristen, itu memang benar-benar sangat-sangat signifikan. Saya tidak berkata sangat signifikan, tapi sangat-sangat-sangat signifikan. Berarti sangat penting, sangat origin. Kenapa? Dokumen-dokumen Kristen sebagai sumber otentik itu, ternyata ditulis, itu relatif sezaman dengan peristiwa. Maksudnya relatif sezaman dengan sang pokok, yang bernama Muhammad SAW, itu memang bukan pokok fiktif, tapi tokoh historis. Dan dokumen ini, kita tidak bicara mengenai dokumen Islam. Bukan berarti dokumen Islam tidak penting, ya. Dokumen Islam itu sudah mencatat, tapi itu kan klaim kita. Klaim sebagai seorang Muslim. Dan itu dokumen internal. Tidak bisa diverifikasi dengan dokumen eksternal, maka ini hanya sekedar klaim sepihak. Maka perlu menghadirkan data di luar dokumen Islam, khususnya dokumen yang sezaman dengan peristiwa, atau sezaman dengan sang pokok, yang katanya itu mengaku sebagai nabi, nabi yang benar. Maka perlu adanya riset bersama. Nah, kita yang akan coba soroti, itu memang menjadi bukti, bahwa nabi SAW, yang bernama Muhammad SAW, itu memang namanya tercatat pada abad 7, Pak Edi. Ada dokumennya. Ada dokumennya. Coba bisa tampilkan di situ, ya. Namanya. Nah, ini coba. Perhatikan. Ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya. Dan ini menjadi buku daras, karena dokumennya itu sebetulnya ini, Pak Edi. Abad keberapa ini? Abad ke-7. Jadi, abad ke-7, Masehi, ini aslinya ditulis dalam bahasa Armenia. Pak Edi tahu bahasa Armenia itu di mana? Di kawasan dekat Turki. Ya, antara Turki, Azerbaijan, ada negara yang sekarang disebut negara Armenia. Dalam bahasa Armenia. Dan itu, mayoritas sampai sekarang itu Kristen Orthodox. Jadi, bukan Kristen Jawiwetan. Kalau Kristen Jawiwetan ini muncul era sekarang, ya. Tapi ini era Kristen Orthodox. Era Kristen Purba. Sangat-sangat purba. Makanya ada gereja Armenia. Itu Kristen Purba. Ini dokumen abad ke-7, Masehi. Coba perhatikan, Pak Edi. Ini yang sudah dilatihkan, ya. Yang warna... Eh, sorry. Ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Terjemahkan saja, ya. Supaya langsung para netizen atau para pemirsa memahami. Pada masa... Masa ini, ada seorang dari kawangan mereka, ya. Salah satu di antara mereka itu ada seorang laki-laki dari antara keturunan Ismail yang bernama Muhammad. Jadi, pada abad ke-7, sudah tertulis nama Muhammad. Pertanyaannya sekarang. Nabi Muhammad SAW itu meninggal tahun berapa? 632 Masehi. Itu dokumen abad ke-berapa? 7 ya. Abad ke-7. Jadi, abad ke-7 Masehi. Nabi SAW wafat tahun 632 Masehi. Dokumen abad ke-7 dalam bahasa Armenia sudah mencatat salah satu di antara keturunan Ismail itu ada yang bernama Muhammad. Ya kan? Bernamanya Muhammad. Dan ini kaitannya dengan pengajaran sang tokoh yang bernama Muhammad itu merujuk pada pengajaran keagamaan iman Abraham. Oh, disebutkan. Ya, disebutkan di situ. Meskipun, ya, teks bahasa Armenia ini tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Ya. Tetapi minimal ada pengakuan bahwa tokoh ini tokoh historis dari Ismail. Yang mengajarkan mengenai iman Abraham yang bertabrakan atau berseberangan dengan iman Kristiani. Jadi ini selain dokumen sezaman juga dokumen eksternal, Pak Edi. Ya. Jadi kalau dalam Al-Quran tertulis dalam Muhammad SAW wajar. Karena apa? Dokumen internal. Tapi kalau ini dokumen eksternal apalagi dokumen yang sezaman. Ini baru menyebut nama Muhammad. Nama tokohnya. Ada juga yang tidak menyebut nama tokoh. Tapi hanya gelarnya saja. Ya. Tapi gelarnya itu langsung menohok pada pribadi yang dimaksud. Sang nabi itu. Atau sang nabi palsu itu. Coba lihat pada teks yang ditulis oleh ini ya. Sebentar. Mungkin yang satunya, Pak Edi. Doktrina Yaakubi. Doktrina Yaakubi mungkin. Nah ini, ini Pak Edi. Doktrina Yaakubi bukan. Ini nih yang sebelah kiri. Nah oke. Nah yang kemarin kita sempat putihkan ya. Dan kita sampaikan. Jadi ini dokumen doktrinya Yaakubi. Yang sebetulnya manuskripnya ini sudah diteliti dengan menggunakan karbon C14. Atau radio karbon. Ada terminum ad-quem. Ada terminum ad-quo. Pak Edi tidak paham. Atau pemirsa tidak paham. Itu ada namanya batas awal, tarikh awal, dan tarikh akhir. Karena kalau menggunakan bahan kimia, itu bisa fix tahun sekian. Tidak bisa. Hanya ada batas awal, batas akhir. Dan itu antara tahun 632 sampai 634. Sorry. 634 sampai 636. Tidak bisa. Jadi kalau ini dokumen 634, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW itu meninggal tahun 632. Berarti selisihnya hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Pak Edi harus ingat. 2 tahun. Bukan 2 abad. 2 tahun. Kalau 2 abad, itu jaraknya sangat jauh Pak Edi. Sama seperti yang digugat oleh G.I.M.G. G.I.M.Duddin berkaitan dengan tokoh B.I.D.L.A. yang jaraknya itu bukan 2 abad. Tapi 5 abad lebih. 500 tahun. Ini bukan 2 abad Pak Edi. Tapi 2 tahun. Berarti ini dokumen yang sangat dekat dengan peristiwa. Sangat dekat dengan sang tokoh. Hanya selisih 2 tahun. Tapi perhatikan di sini. Ada kode istilah yang dipakai otihopropetes anevane erhomenos metaton sarakenon. Maksudnya apa? Hopropetes Hopropetes kemarin saya jelaskan. Kalau ada Hop berarti itu sama dengan D. Misalnya The book berarti buku yang itu. Berarti sudah pasti kan? Kalau a book ya sebuah buku. Buku yang mana? Ya tidak tahu. Pokoknya sebuah buku. Tapi di sini bukan propetes bukan sekedar Nabi. Tapi Ho propetes Nabi yang itu. Sudah pasti. Jadi ini tokoh. Historis. Bukan sekedar tokoh yang mengawang-awang. Yang tidak jelas. Tapi ini sangat-sangat jelas. Oke? Makanya disapa dengan gelarnya Ho propetes Sang Nabi itu Ane-Ane-Pane Herkomenos Metaton Sarachenon yang berasal yang berasal dari keturunan atau kalangan Sarasen. Oke? Pertanyaannya sekarang Sarasen itu apa? Nah butuh penjelasan Pak Edi. Intinya apa? Ada seorang Nabi ada orang yang mengaku sebagai Nabi berarti ini tokoh historis. Ya? Mengenai diakui sebagai Nabi atau tidak sebagai Nabi itu harus ada kedua. Ya? Tapi yang paling mendasar adalah ini tokoh historis yang mengaku sebagai Nabi yang berasal dari kalangan kaum Sarasen. Muncul dari tengah-tengah kaum Sarasen. Pertanyaannya sekarang Sarasen itu apa? Kalau ya kalau kita mengkaji dari kalangan apologet Kristen kalangan polemikus Kristen Sarasen itu diartikan apa? Kaum perampok. Oh. Dan dalilnya apa? Dalilnya mengatakan bahwa Sarasen itu bukan istilah bahasa Yunani tapi istilah bahasa Arab yang di Yunanikan. Jadi bahasa Arab yang di Yunanikan. dari kata Arab apa? Dari kata Sarokun. Sarokun itu bisa bermakna pencuri bisa bermakna perampok. Nah kalau diartikan pencuri atau perampok berarti San Nabi itu muncul dari tengah-tengah keturunan kaum perampok atau muncul dari tengah-tengah kaum keturunan pencuri. Kira-kira semakin jelas tidak itu pemahamannya. kok ditutup pencuri kenapa itu? Ya karena diasumsikan berasal dari kata Sarokun. Dan biasanya begitu diartikan begitu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan keturunan Ismail. Tidak ada kaitan dengan keturunan Hajar. Tidak ada kaitan dengan keturunan Abraham melalui Ismail. Tapi keturunan kaum perampok. Karena mereka orang-orang nomaden yang selalu merampok kelompok lain dituduhan dari mereka dituduhan orang-orang yang mengasumsikan bahwa istilah Sarasen berasal dari kata Sarokun. Arti-harvianya dalam bahasa Arab kaum perampok atau kaum pencuri. Kira-kira pembahasan seperti ini kita bisa bantah tidak? Kalau kita bisa bantah harus menghadirkan dokumen yang sejaman bagaimana teks yang ditulis tahun 634 ini? Dokumen sejamannya apa? Iya kan? Karena dokumen ini kan ditulis tahun 634 Masehi. Nabi kita salallahu alaihi wa sallam meninggal tahun 632 Masehi. Ini kan relatif sezaman. Oke? Dokumen yang lain apa? Yang bisa menjustifikasi bahwa istilah Sarasen itu bukan bermakna serupul tahun rampok atau tahun pencuri. tapi merujuk pada kaum keturunan Ismail. Dokumennya apa? Kan begitu. Iya kan? Tahu maksud saya apa ini? Iya betul. Maksudnya dokumen eksternalnya. Ini karena tuduhan dari orang-orang yang memang kalau dari orang Kristen pasti dia kan tidak suka dengan orang-orang Islam. Dianggap Nabi palsu lah. Dianggap kemudian kaum rampok. Rampok lah. Apalagi ada tuduhan dari Kledeliar lah. Makanya kita perlu dokumen sezaman. Dokumen eksternal. Ingat dua kata kunci Pak Edi. Dokumen sezaman dan dokumen eksternal. Apa ada ini Balik? Ada. Nah coba lihat dokumen yang ditulis oleh seorang uskup ya. Uskup yang hidup pada saat Nabi masih hidup. Iya. Uskup Isidoro Epsifili namanya. Isidoro Epsifili. Coba yang dokumen agak coklat. Ada tulisan itu ya. Ada. Yang tadi. Ah oke. Sekarang ya. Perhatikan di sini dulu. Coba. Ini saya berikan catatan supaya paham. Jadi ada Bapak Gereja Patristik namanya. Ya. Gereja Patristik itu gereja sorry Bapak-bapak gereja tokoh-tokoh gereja yang hidup hampir sezaman dengan murid-muridnya Yesus Kristus. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi ini murid-muridnya Yesus Kristus. Langsung ya. Sekali lagi murid-muridnya Yesus Kristus. Jadi secara sangat keilmuan itu dekat. Ya. Kemudian tokoh ini salah satunya adalah Isiobius. Ini seorang sejarawan gereja paling awal. Kalau kita ini kitab tarikh yang paling awal apa? Kita predisi Islam kitab tarikh yang paling awal berkaitan dengan Nabi SAW atau kitab Siroh ya. Kalau kitab tarikh ya tarikh abtabari misalnya. Tapi kalau kitab Siroh ya Siroh Ibn Ishaq. Ini menulis juga mengenai salah satu dokumen yang disebut Historia Ecclesia Sejarah Gereja Sejarah Gereja Historia Ecclesia Itu Santo Isiobius Kemudian Santo Jirum Santo Jirum juga masuk kategori Patristik Kemudian setelah Santo Jirum Ya hidup pada abad ke 4 dilanjutkan oleh Uskup Isidore of Sifile Perhatikan Uskup Isidore of Sifile Itu lahir tahun 560 Sampai 636 Masih Berarti abad keberapa ini? 7 juga Abad ke-7 Abad ke-7 Abad ke-7 560 560 Sampai 636 Ya Coba bandingkan Dengan Tahun kelahiran dan tahun wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Walehi wa sallam Nabi kita ini Tahun Lahirnya 571 Masihi Meninggal Tahun 632 Masihi Intinya Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Walehi wa sallam Dilahirkan Uskup Isidore of Sifile Sudah dilahirkan Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Walehi wa sallam Meninggal dunia Wafat Uskup Isidore Of Sifile Masih hidup Masih hidup Berapa tahun? Masih hidup 4 tahun kemudian Berarti Tokoh Yang bernama Uskup Isidore Of Sifile Itu hidup Sezaman Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Walehi wa sallam Atau ketidak Sezaman Sezaman Perhatikan ya Sezaman Apa yang tertulis Di buku beliau Buku beliau Judulnya adalah Etimologia Dalam bahasa latin Dia tulis Apa yang tertulis itu? Nah Perhatikan di sini Ini Ini karyanya Judulnya adalah Lider Etimologia Agak kesana Pak Edy Saya kasih tanda Yang ada tanda Tanda Dibesarkan aja Nah Di sini tertulis Pak Edy Agak besar Agak disini Oke Ini tertulis Ismael Ismael Ini cara bacanya Ismael Terimakasih Huruf S Itu seperti Huruf F Ismael Fili Abraham Aku Ismaeli Quinnux Corrupto Nomine Sarakeni Kuasi Asara Nah Di sini jelas kan? Saya ulangi lagi Ismael Ismael Fili Abraham Qui Ismaelit Ismael Anak Ibrahim Yang kemudian Disapa Dengan Sebutan Ismaelit Quinnux Corrupto Nomine Sarakeni Kuasi Sara Dia disapa Dengan Sebutan Sara Keni Merujuk Pada tokoh Yang bernama Sara Jelas di sini Jadi Sara Keni Itu Kuasi Asara Maksudnya Nama itu Dimisbatkan Secara keliru Kepada Tokoh Yang bernama Sara Artinya Sebetulnya Ismael itu Bukan anak Kandung Sara Tapi Dimisbatkan Kepada Sara Makanya Disebut Sara Keni Jadi Meskipun Ismael itu Bukan keturunan Kandung Dari Sayidah Saro Tapi Dia Dikenal Sebagai Sara Keni Dari mana Itu Ini perspektif Kristiani Pak Edy Lihat Pak Edy Di Kitab Kejadian Pasal 16 Ayat 1 Dan 2 Coba cek Kejadian Kitab Kejadian Pasal 16 Ayat 1 Sampai Ayat 2 Kejadian Pasal 1 16 Oh pasal 16 16 Ayat 1 Sampai Ayat 2 Ayat 2 Ini ya Coba baca Adapun Sarai Istri Abraham Itu Tidak Beranak Ia mempunyai Seorang Hamba Perempuan Orang Mesir Hagar Namanya Perkatalah Sarai Kepada Abraham Engkau Tahu Tuhan Tidak Memberi Aku Melahirkan Anak Karena Itu Baiklah Hampiri Hambaku Itu Mungkin Oleh Dialah Aku Dapat Memperoleh Seorang Anak Dan Abraham Mendengarkan Perkataan Sarai Nah Oke Ayat 1 Dan Ayat 2 Dari kitab Kejadian Pasal 16 Itu Memberikan Informasi Bahwa Hagar Itu Memiliki Sesuatu Dalam Keluarga Besar Abraham Memiliki Apa Status Statusnya Apa Sebagai Istri Istri Abraham Kalau disini Diterjemahkan Hamba Kalau dalam Bahasa Ibrahim Disebetulnya Aslinya Sifat 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 Itu Bukan Hamba Tapi Mitra Dalam Keluarga Kalau disebut Mitra Dalam Keluarga Asisten Rumah Yang Dipercaya Oleh Sara Nah Sara Posisinya Waktu itu Tidak Bisa Memberikan Putra Bagi Abraham Maka Dalam Konteks Hukum Hammurabi Pada Masa Abraham Maka Kebijaksanaan Sara Adalah Memberikan Hagar Siti Hajar Kepada Abraham Untuk Dimikahi Dari Beliau Nanti Dari Hajar Itu Melahirkan Seorang Putra Yang Bernama Ismail Dan Nanti Ismail Ini Akan Diakukan Tahu Diakukan Anak Dinisbatkan Kepada Sara Makanya Sara Berkata Oleh Karena Dia Aku Nanti Punya Keturunan Berarti Dalam Konteks Masa Purba Ismail Itu Memiliki Dua Status Status Anak Biologis Dan Status Sebagai Anak Yuridis Kalau Dia Status Anak Biologis Itu Anak Dari Perempuan Yang Bernama Hajar Kalau Dia Status Sebagai Anak Yuridis Secara Hukum Maka Dia Adalah Anak Ya Sara Itulah Sebagai Sara Berkata Oleh Karena Dia Maksudnya Oleh Karena Hajar Aku Akan Punya Keturunan Dianggap Dianggap Beliau Ini Putranya Saja Coba Lihat Berkatalah Sarai Kepada Abraham Engkau Tahu Tuhan Tidak Memberi Aku Melahirkan Anak Karena Itu Baiklah Hampiri Hambaku Ini Mungkin Oleh Dialah Maksudnya Siapa Mungkin Oleh Hajar Maksudnya Aku Dapat Memperoleh Seorang Anak Jelas Kan Berarti Ini Konteks Ini Anak Yuridis Status Nya Anak Yuridis Itulah Sebabnya Ismail Juga Disebut Sebagai Sarah Kenny Nah Coba Kembali Ke Taksian Tadi Tulisan Dari Isidur Of Sifili Uskub Isidur Of Sifili Dari Penegasan Uskub Isidur Of Sifili Yang Sezaman Hidupnya Dengan Nabi Muhammad Assalam Sifat Berarti Rekaman Kolektif Pada Eranya Rekaman Kolektif Bahkan Rekaman Kolektif Ini Ada Sahad Dengan Santuyru Ya Itu Pada Abad Sebelumnya Ada Sahad Dengan Isidur Yang Itu Pada Abad Ketiga Dan Yesus dan ini berarti kalau bahasa para pengkaji ilmu nasab itu suhrah wal istighfadah sudah suhrah wal istighfadah bahwa istilah Sarah Kenny itu merujuk pada nama Sarah bukan merujuk pada kaum perampok atau kaum pencuri yang tuduhan pertama tadi ya kan ini dokumen yang sezaman dan eksternal Pak Edi jadi kalau kita membantah orang yang menuduh begini dan begitu cukup hadirkan dokumen sesama dan dokumen eksternal yang yang menjawab pertanyaan tadi itu ya Iya jadi jelas di sini istilah Sarah Kenny itu kuasi asara jadi ada kaitan dengan nama Sarah itulah sebabnya namanya nanti itu disebut Sarah Kenny dan disini didegaskan ya selain disebut Sarah Kenny kuasi asara disebut juga agareni agar keturunan disapa dengan sebutan agareni putra dari agar ya jadi Ismail itu punya statusnya dua keturunan agar juga keturunan Sarah keturunan agar secara biologis keturunan Sarah secara yuridis yuridis ya ini bahasa Pak di Bali bahasa latin ini bahasa latin aslinya dia nulis bahasa latin bahasa latin ini aslinya masih manuskrip asli manuskrip ini manuskrip Pak Edi dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris silahkan kalau yang tidak ngerti bahasa latin bisa membaca versi bahasa Inggrisnya diterbit oleh Tombridge University pers bukan kampus yang terkenal di dunia dan dokumennya ya ini dasarnya ada Oke jadi dari sini kelihatan ya dokumen yang sezaman menyebutkan bahwa Ismail disapa dengan sebutan Sarah Kenny jadi anaknya Sarah keturunan Sarah nasabnya nyambung kepada Sarah tapi nasab dalam konteks yuridis tapi kepada agar konteksnya ini adalah nasabnya biologis Oke sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya tadi yang mana tadi nah oke jadi kalau dari sini ya coba kalau supaya nanti lebih paham disini ya jadi ini satu saya tulis ulang jadi Ismail fili Abraham aku Ismaili kentuk korupto nomini Sarah Kenny kuasi asara agar ini apagar ini saya terjemahkan begini Ismail anak Abraham kaum keturunan Ismail mengidentifikasi diri mereka saya selera keliru dengan sebutan Sarah Kenny ini seolah-olah keturunan dari Sarah mereka sejatinya disebut kaum agar ini kaum keturunan dari agar ini perspektif dari Kristiani Oke tapi mereka tidak melolak bahwa sebutan Sarah Kenny itu memang dimisbatkan kepada Sarah tapi yang menjadi objek siapa itu kaum Ismail jadi Sarah Kenny itu hanya untuk kaum siapa kaum Ismail bukan keturunan selain kaum Ismail selain lagi Sarah Kenny itu dimisbatkan kepada kaum Ismail bukan kaum keturunan selain kaum Ismail ini ada hubungannya nanti 12 Raja itu karena Nabi Ismail melahirkan 12 Raja ya kemudian dari 12 12 Raja ini ada salah satu Bani apa itu Kures juga ya kemudian sebelum Kures apa lagi tuh 12 itu ya nama-nama anak-anak Ismail ada Abdiel ada Mipsa Misma Duma dan dan sebagainya ya ya yang yang melahirkan Kedar Kedar jadi nantilah ditanyakan nasabnya Nabi Muhammad ya jadi jelas disitu Kedar Kureish itu nasabnya nyambung kepada Ismail semua Ismail dokumen ortodokoptik kemarin sudah kita bahas ya disebutkan wa aizan Kedar harjat minhu kabilah Kureish dan mengenai Kedar dan juga mengenai Kedar harjat minhu kabilah Kureish dari Kedar ini muncul kabilah Kureish syukur Kureish Pertanyaannya sekarang disitu tidak disebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul ini semakin menjadi bukti bahwa teks ini manuskrip ini ditulis sebelum Nabi Muhammad dilahirkan tapi sudah ada pengakuan bahwa suku Kureish keturunan dari Kedar Kedar keturunan Ismail jelas sekarang kita lihat lagi dokumen yang lain Pak ini kita lihat peta kita lihat peta Oke ini peta basisnya itu Claudius Ptolemy atau kita lihat dalam bahasa latinnya itu Claudius Ptolemy kalau kita lihat ya kita lihat di sini ini sebetulnya peta yang sudah dibuat bentuk modernnya tapi namanya tidak diubah supaya gambarnya itu bisa dilihat secara nggak mudah kalau kemarin yang asli itu masih warna coklatnya ini sudah dibuat apa ya istilahnya dibuat yang terbaru tapi nama-namanya masih masih pakai yang lama oke sekarang coba lihat Pak Edi ini adalah nama-nama yang ada kaitannya dengan eh anak-anak Ismail keturunan Ismail atau cucu cicitnya Ismail oke misalnya eh Tasanite ya ini Bani Khois Bani Khois Tasanite Bani Khois kalau kita merujuk ke buku ini yang ditulis oleh ada tokoh yang bernama siapa kemarin yang kita bahas tokohnya tokohnya yang kita bahas kemarin Santo Tiovanes Santo Tiovanes kalau kita lihat di dokumen ini itu juga menyebutkan eh suku Khois itu satu keturunan Ismail suku Khois kemudian selain suku Khois ada eh eh tokoh yang lain ya misalnya Tamim 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 juga disebutkan eh sebagai salah satu keturunan Ismail dan bukan hanya nama suku tapi juga bukan nama lokasi bahkan nama suku yang bukan keturunan Ismail juga tercatat di sini nama suku yang bukan bukan keturunan Ismail apa itu ini Hathramonitai itu Hathramonitai Hathramaut Oh ala ini di dokumen Claudius Potolemius ya kalau Claudius Potolemius itu lahir tahun 100 Masehi meninggal ya meninggal tahun 170 Masehi berarti abad kedua Masehi nama Hathramonitai itu sudah ada Hathramaut ini Hathramaut berarti Hathramaut ini belum sebelum Nabi Muhammad kalau peta ini berarti sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan berarti ini Hathramaut ini termasuk keperluan sama nah ini saya akan jelas sekali ya ini penasaran ya penasaran ya Bapak ada Homeritai Himyar kalau bahasa kita menyebutnya Himyar ya Himyar dengan Hathramonitai kita lihat dulu dari dokumen ini Pak Edi oh lama sekali itu ini dokumen tua Pak Edi ya ini dokumen tua ahli sempat di gudang mana ini oh ini ini saya simpan di tempat di tempat yang paling istimewa gitu ya dibanding buku ini oh gitu ini harus lebih istimewa karena apa ini dokumen kuno Pak Edi coba lihat ini sampai mengelupas ini tahu berapa itu Pak Edi ini kalau dilihat di sini terbitannya coba bisa dilihat ya ini terbitan Glasgow ya Glasgow tahun 1840 ini termasuk manuskrip ini bukan manuskrip kalau manuskrip itu teruskan tangan tangan ya ini buku cetak udah dicetak ya tapi buku cetaknya tahun 1840 Pak Edi sudah lahir belum? tidak mungkin bapaknya Pak Edi juga belum lahir ya paketnya Pak Edi juga belum lahir berarti waktu itu teknologi cetak udah langsung ini udah canggih 1840 Masehi ya ini adalah Torah Moshe Sefer Bereshit ya Torah Moshe Sefer Bereshit jadi ini bagian dari Khamisya Khumusei Torah ada kitab ada kitab kejadian kitab keluaran kitab apa itu kitab kejadian kitab ulangan kitab imaman kitab peluk ke kitab bilangan dan kitab ulangan ya kejadian itu kitab kejadian Sefer Bereshit ya kitab keluaran disebut kitab Sefer Shemot kemudian kitab imaman disebut Sefer Wikra kitab kitab ulangan disebut Nah ini hanya khusus Sefer Bereshit kitab kejadian nah ada ini harus pelan-pelan suku Kahtan jadi Buat Kahtan atau mungkin Pak Edi bisa yang lama ya yang lama dulu coba lihat Kahtan yang lama tadi Pura ya Pura ya taruh mana tadi ya ini yang baru yang baru atau gini aja cek-cek dulu yang kitab kejadian kitab kejadian pasal sepuluh ayat dua puluh enam coba sepuluh ayat dua puluh enam sepuluh ayat dua puluh enam nah itu Yoktan memperanakan almohad selef hazarmawet dan yerah ya Yoktan memperanakan almohad selef hazarmawet dan yerah kalau dimaksudkan ini Pak Edi paham gak apa yang tertulis disini Yoktan itu punya keturunan ya ya namanya siapa almohad selef hazarmawet yang tadi ya Pak Edi paham siapa yang dimaksudkan hazarmawet ini bahasa ibrani bahas aranya menjadi hadramawet berhualah hazar itu hadar mawet mawet jadi hazarmawet hadramawet berarti hadramawet ini anaknya anaknya Yoktan Yoktan ini siapa Yoktan itu anaknya ini Eber tapi Eber itu punya dua anak ya pertama Pelek kemudian Yoktan jadi Eber itu punya dua anak namanya Pelek dan Yoktan dari Yoktan ini memperanakan hazarmawet nah sementara Eber memperanakan Pelek ini nanti menurunkan nabi Ibrahim jadi jadi kalau begitu orang-orang hazarmawet kaum hazarmawet keturunan hazarmawet atau hadramawet itu bukan keturunan Abraham bukan keturunan Abraham nah coba perhatikan disini ini yang bahasa ibraninya disebut Waqahtan sorry Wayaktan disebutkan Wayaktan bahasa Arabnya Tahtan Waqahtan disini disebutkan yalat et al-mudad wa'at salaf wa'at hazarmawet wa'at yara maksudnya dan Tahtan atau yoktan melahirkan al-mudad wa'at salaf dan juga salaf wa'at hazarmawet 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 kalau bahasa Arabnya dan juga yara 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 tapi yang saya fokuskan adalah hazarmawet jadi nama hazarmawet atau hazarmawet itu adalah nama yang paling apa ya kurba jadi bukan muncul pada masa era Islam nama-nama ini jadi jadi suku nanti ya khasanya dari nama orang nama orang disini dijelaskan oleh ee Rebnei Rashi nah isuomo bin yitshaq ya saya jelaskan disini ada penjelasan dari Rashi sendiri disini dikatakan apa ini ee hazarmawet jadi arti harfianya dari hazarmawet itu diterjemahkan dengan istilah apa dengan istilah artinya itu kawasan kematian jadi harf orang yang hadir disitu terhormawet itu pasti mengalami kematian maksudnya gimana ya ya ini adalah arti harfiah jadi karena mungkin tanahnya itu yang kersang gitu tanahnya itu tanahnya matian gitu ya 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 dalam bahasa awalnya tidak ada makhluk hidup yang hidup disitu gitu mungkin ee secara apa ya geografis itu tanah yang keras tanah yang tidak bertuan tanah yang menyebabkan orang disana itu menderita jadi kalau disana kematian deh hazarmawet itu hazarmawet itu ini penjelasan dari tokoh besar dari kalangan rabi yahudi sendiri ya jadi makanya disebut sebagai ee kawasan kematian atau tanah kematian ini penjelasan dari rasyi sendiri kalau kita lihat data ini Pak Ali kalau hazarmawet ini berarti keturunan dari ham ini yah bukan hazarmawet hazarmawet itu keturunan dari shem keturunan dari shem oh ini yah ya betul keturunan shem nanti shem itu punya cicit namanya eber eber punya anak namanya pelek dan yuktan iya dari pelek ini nanti lahir nabi ibrahim lahir nabi ismail dari pelek itu yah kalau dari yuktan nanti itu lahir orang-orang hazarmawet jadi saudara ini yah sebetulnya ada hubungan saudara tapi beda nah bagaimana itu penjelasannya di buku ini ini juga buku tua juga oh iya sangat terlalu lagi ini nah bentuknya aja udah kayak gini pak ini ini saya beli di pasar lawak pak edi oh gitu yah tapi harganya lebih mahal daripada buku-buku yang fresh pasar lawak indonesia atau luar negeri ini pasar lawak indonesia ini mungkin orang gak tahu gak paham kayaknya yah sepertinya yah ini dianggap buku yang lama sehingga gak bermanfaat kemudian oleh generasi berikutnya di di apa dilowakkan apa itu dilowakkan di dijual di pasar lawak itu tapi ini kalau saya beli mahal pak edi mungkin penjualnya tahu kalau ini buku udah lama tapi karena ini buku penting saya beli pak edi meskipun harganya mahal nah jadi judulnya adu'arut tarikh adu'arut tarikh al khadarami jadi ini berkaitan dengan sejarah sejarah hadur maul nah ini berkaitan dengan hasil mawek banyak yang cari nih menurutnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Umar as-syatiri ini penerbitnya tidak dijelaskan tahun berapa tetapi kalau dari sisi kajian filologi ini penting karena apa pemiliknya itu memberikan catatan catatan dalam kajian filologi catatan sekolia catatan tinggir catatan kepemilikan nah ini ditulis oleh penulisnya apa pemiliknya ini tahun 1924 masehi tahun 1924 berarti buku ini pasti dicetak sebelum 1924 logikanya kan begitu berarti sebelum tahun ini 1924 berarti sebelum Indonesia Merdeka atau sebelum Indonesia Merdeka sebelum Indonesia Merdeka buku ini sudah ada jadi milik seseorang iya kan berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia Merdeka iya apa yang penting disini nah disini Pak Yidi harus tahu disini ada penjelasan ya di halaman 20 kan Allah Arab Allah Arabi Allah Arab Allah Arab Allah Arab jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Arab Arimah siapa itu haula hum al-kahtaniyun dalam kurung aw al-yamaniyun jadi disini disebutkan haula hum al-kahtaniyun aw al-yamaniyun jadi yang dimaksud orang-orang kahtan keturunan kahtan itu nama lainnya orang-orang yaman nah siapa itu orang-orang yaman siapa itu yang disapa dengan sebutan al-kahtaniyun itu keturunan kahtan siapa itu kahtan iya keturunan yuktan kalau bahasa Arabnya kahtan bahasa iblinya yuktan keturunan dari eber tapi bukan keturunan dari pelek dan itu bukan ada kaitan dengan tidak ada kaitan dengan Ismail nah ada lagi yang disapa Arab tiba ini orang Arab yang di Arabkan bukan asli tapi kalau Arab al-Arab al-Aribah itu orang Arab asli keturunan kahtan disebut al-yamaniyun orang-orang Arab yaman ini ada kaitannya nggak dengan UB juta ya ada ini pembahasan coba lihat disini ya disebutkan ini ada yang disebut al-Arab al-musta'ribah ya kan disebutkan ada penjelasan apa ini فهم jadi kalau begitu ya ada suku-suku penting Bani Tamim ya kemarin sudah bahas ya Bani Tamim itu keturunan Ismail kemudian Bani Kinana keturunan Ismail dari Kinana ini muncul suku Quraish dari Quraish ini muncul Bani Hashim dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab al-Yamaniyun bedanya dimana Ismail? maksudnya itu dari dari keturunan Nabi kemudian ini dari yang Yaman itu kalau yang disini al-Arab al-musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail keturunan Ibrahim tapi kalau orang-orang Arab aribah bukan keturunan Ibrahim bukan keturunan Ismail mereka disapas dengan sebutan al-Fahtaniun atau al-Yamaniyun siapakah mereka disini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya ada suku yang disebut suku Kendah ada suku Pai kalau bahasa apa itu bahasa Aram bahasa Suriyah ini Paiye suku Paiye Tawih dan disebutkan apa? suku Khadramaut Bani Khadramaut jadi Khadramaut itu bukan keturunan dari Ibrahim bukan keturunan Ismail masuk Yaman itu tadi? ya al-Yamaniyun Yaman itu pertama nama orang tapi adanya dipakai nama lain atau nama sebutan keturunan al-Fahtaniun disebut al-Yamaniyun diantara mereka itu ada yang disebut suku Kendah suku Tawih suku Tawih dan suku Khadramaut jadi Khadramaut itu nama orang sebetulnya tapi kemudian menjadi nama nama lokasi tempatnya dimana lokasinya? ya disitu tadi petanya di kawasan mana itu? semenanjung Arabia bagian selatan di kawasan mana? coba ini ini kawasan mana ini? Yaman oh ini Yaman nih? iya jadi kalau begitu orang-orang Khadramaut orang-orang Arab Yaman ini ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? itu nggak ada kaitan makanya kalau dari sisi DNA iya beda ya secara DNA fisiknya iya itu kan haplogrufnya haplogruf G iya kan? padahal Nabi Ismail bukan haplogruf G iya kalau Nabi Ismail haplogrufnya G iya sama ada mungkin Nabi Muhammad Nabi Muhammad haplogrufnya G berarti berarti terjawab ini ya kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplogrufnya G karena disebut sebagai Arab Aribah bukan berarti keturunan Nabi Ismail bukan keturunan Nabi Ismail bukan tapi kalau dilunut dari kisah apa cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya masih saudara tapi bukan keturunan Ismail bukan keturunan Ibrahim tapi keturunan Nabi Nuh ya jadi coba perhatikan Nabi kita ini kan ada nasabnya ya Muhammad s.a.w. bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manak bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib ibn Fikhar alias Quraysh ya jadi disebut tadi disini Quraysh ya turlan Ismail al-Adnaniyoon ya kan dan itu disebut sebagai Arab Arab mustaribah ya bukan Arab Aribah Arab mustaribah keturunan Ismail jadi disebut Fikhar alias Quraysh bin Malik bin Nagar bin Kinanah bin Khuzayma bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan makanya disebut Adnaniyoon nah dari sini nanti sampai ke puncak yang namanya siapa Ismail apa Ismail ben Abraham ben Terah ben Nahor ben Seruk ben Roh ben Telek nah dari keturunan Telek dari keturunan Telek bukan keturunan Yoktan oh iya ya kan kalau Yoktan kan dari ya no ya tadi orang-orang Hadramaut itu keturunannya Yoktan orang-orang Kindah suku Kindah keturunan Yoktan orang apa itu yang disebut tadi selain ada Yoktan Hadramaut ada Kindah suku Toi itu keturunan Yoktan bukan keturunan Ismail termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab dari kitab ulama ini ya kan jadi bukan keturunan Ismail tapi keturunan Yoktan tapi Yoktan keturunan Eber sama dengan Telek keturunan Eber jadi ketemunya itu di Eber jadi Eber itu punya dua anak Yoktan dan Telek jadi Telek Ben Eber Ben Shema Ben Al-Paksad Ben Shem Ben Noh anak dari Shem ya anaknya dari Shem atau Noh jadi sama-sama keturunan keturunan Nabi Noh iya tapi bukan keturunan Ibrahim bukan keturunan Ismail beda anak beda jalur makanya haplogrufnya beda dari Yaman ini ini kan kajian kitab Pak Edi ini kitab eksternal ya kan apa ini ini kan kitabnya orang Yahudi menyebutkan itu ini kitabnya internal orang Islam sendiri ya kan bahkan dari penulisnya dari orang mana ini orang Yaman atau bukan orang Yaman Yaman jadi dokumen internal bahasanya sama dengan dokumen eksternal bahkan kalau kita boleh ber apa ya berargumentasi sebetulnya Habib Roma itu nama yang sangat tua iya sebelum zaman Islam maksudnya sebelum zaman Risalah Nabi kita Muhammad SAW iya sudah ada nama itu tercatat di kitabnya orang Yahudi dokumen tertua dokumen tertua dokumen tertua itu kan desiskor naskalah alt mati atau maktutut ar-bahrul naif ya itu abad ke-3 sebulan Masai berarti Hazar Mavet Hazar Mavet sudah disebutkan dalam versi Masa Ibrani Hazar Mavet ya dalam dokumen Islam baru muncul di era Islam abad ke-8 ke-9 tapi termaktub dalam petanya Ptolemius itu abad ke-2 makanya disebut namanya adalah Hadramonitai Hadramonitai Adramonitai artinya Hadramonitai tidak tercatat di situ ini kita buka-buka data kalau ada peta yang terbaru mungkin bisa lebih jelas iya ini kan sekedar untuk membantu para pembaca era sekarang supaya bisa paham tapi tidak mengubah nama nama kasanite ya tertulis kasanite tapi sekarang disebut ini bagi saved lagi lebih seru lagi ini ya hehehe hehehe ini nasab Nabi kita jelas nggak oh jelas oh sangat jelas jelas ya saudara-saudara sekalian kita bisa mengambil kesimpulan dari sini ya ternyata nasab Nabi Muhammad itu jelas dan itu siapapun yang meragukan akan kita bisa bantah dengan mudah, dengan apa yang sudah disuguhkan oleh Ustaz Bena Kembali, baik itu bukti-bukti eksternal, internal, apalagi ya, bahkan sejaman. Penulisnya sejaman, dan itu hanya selisih dua tahun saja setelah Nabi Muhammad meninggal ya. Dan yang kedua, ada penemuan menarik di sini, ternyata hadramaut ini sudah disebutkan bahkan pra-islam, jauh sekali. Dari, termasuk dari kelompok zaman, dari kaum zaman, orang zaman, orang zaman ya. Dan ini bisa menjawab kenapa teka-teki dari kaum zaman ini kok haplukrutnya, kalau di tes JNA itu kok oke, padahal tes JNA Nabi Muhammad dan keturunannya, nasabnya itu harus ngaji. Dan ini sudah terjawab ya, ternyata memang orang-orang zaman, orang-orang zaman itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan dari Nabi Ismail, bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Memang ada hubungan ya, kalau kita tarik ke atas itu memang sama-sama dari keturunan Nabi Nuh, tetapi dari anak yang berbeda. Dan dokumen ini kita temukan bukan dari dokumen Islam, tetapi dokumen eksternal dari kaum Ibrani, karena mereka yang mencatat nasab lebih tua ya. Karena beliau dari Nabi Nuh ini dokumennya terkatat di dalam buku dan kitab orang Yahudi, dalam bahasa Ibrani. Mungkin Pak Limah nombakan lagi? Saya kira sudah jelas bahwa Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada seorang pun, Bapak gereja yang hidup pada masa kerasulan Nabi kita SAW, yang menolak bahwa beliau sebagai tokoh historis. Bukan tokoh fiktif, tetapi tokoh historis. Dan mereka-mereka ini sebagai Bapak gereja generasi purba, yang sezaman dengan Nabi kita SAW, termasuk uskub Isidore of Seville. Kemudian kemarin kita bahas dengan uskub Sofronius. Hidup sezaman dengan Nabi SAW, juga tidak mengingkari bahwa Nabi kita SAW itu nasabnya nyambung kepada Ismail. Yang juga disapa dengan sebutan Ismailiton. Disapa dengan istilah Sarah Kenny, atau Sarasen, juga disapa dengan sebutan Hagareni, Hagareni. Jadi ini subjeknya satu, yakni kaum Ismailiton. Tidak ada seorang pun yang menolak itu. Dan bukan hanya itu, semakin menegaskan, suku-suku mana yang bukan keturunan dari Ibrahim, dan bukan keturunan dari Ismailiton. Di antaranya adalah orang-orang Kindah, orang-orang Hadramaut. itu bukan keturunan Ismailiton. Jadi orang-orang Hadramaut, orang-orang Yaman, itu bukan keturunan Ismail, bukan keturunan Ibrahim, tapi keturunan Nabi Nuhi. Soalnya beda anak tadi. Karena beda, beda jalur. selamat menikmati. Selamat menikmati.